Jalan Tol Trans Jawa membentang dari Anyer di Banten hingga Banyuwangi di ujung Jawa Timur dengan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi yang menjadi titik akhir jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi merupakan salah satu proyek strategis nasional. Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project semua di mana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Tol Probolinggo Banyuwangi atau Tol Probolinggo adalah proyek ambisius Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Terdengar mustahil seperti halnya wacana Tol Trans Sumatera di awal kemunculannya, dalam kurun waktu 4 tahun Tol Trans Jawa akan tersambung hingga gerbang Tol Probolinggo Timur. Tak mudah, bagi PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi atau PT. JPB yang ditugasi membangun Jalan Tol Probolinggo ini, karena menghadapi banyak tantangan medan berat yang penuh liku menyusuri kawasan perbukitan dan pantai. Lantas memasuki penghujung Maret tahun 2024 ini, bagaimana progres konstruksinya. Inilah ulasannya. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut, terima kasih. Saat ini progres pengerjaan mega proyek Tol Trans Jawa Tol Probolinggo tersebut, yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi, kini sudah sampai di kawasan Banyu Grugur, Situbondo. Proyek Tol Probolinggo ini membelah kawasan perbukitan yang ada di Paiton sampai dengan Banyu Grugur. Tak mudah dalam pengerjaannya, karena dalam pembangunannya menghadapi banyak tantangan, yaitu diantaranya tim konstruksi akan dihadang kaki Gunung Argo Puro di samping kompleks PLTU Paiton. Diketahui kawasan tersebut hanyalah tebing yang bertemu lautan sehingga perlu perlakuan ekstra untuk membangun ruas tol di sana. Hal tersebut kemudian akan dilakukan ekskavasi secukupnya untuk menyediakan ruang bagi instalasi PLTU dan Jalan Nasional Surabaya-Banyuwangi. Tol Probolinggo akan meliup mendaki pumbung gunung lurus di areal sebelah selatan Jalan Nasional, melewati kompleks transmisi listrik PLTU Paiton. Memiliki kontur gunung lurus berlembah-lembah, PT JPB akan membuat jembatan yang melayang di atas ceruk lembah gunung lurus. Tidak hanya itu, pumbung gunung lurus yang berada di dekat gerbang perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo akan dibangun res area yang berdiri di ketinggian. Dari res area tersebut pengguna jalan tol bisa merasakan langsung pemandangan laut Selat Madura. Menuju ke utara jalan tol dihadang oleh tantangan lain yakni melintasi Gunung Ringgit alias Gunung Putri Tidur di kawasan Pasir Putih, Kungatan, Situbondo. Panorama indah dihadirkan oleh ruas jalan tol Probolinggo ini, pengguna jalan tol bisa menikmati pemandangan sawah di bawah kaki pegunungan dari res area melandingan. Selanjutnya PT JPB juga akan membuat akses masuk tol di dekat kawasan Pantai Pasir Putih sehingga para pengguna jalan tol yang ingin sekedar melepas lelah bisa keluar sejenak menuju kawasan Pantai Pasir Putih. Tantangan terberat lainnya yang menghadapan pembangunan tol Probolinggo ini adalah adanya kawasan hutan lebat di kawasan Taman Nasional Baluran. PT JPB turut membangun akses tol di dekat waduk baju mati sehingga pengguna bisa keluar tol dan mampir di kawasan hijau tersebut untuk sekedar melepas lelah. Kemudian menuju ke arah timur, sebuah res area akan dibangun di dekat kawasan Pantai Watudodol. Pengemudi lantas akan dimanjakan dengan pemandangan laut yang indah selepas melewati Rimba Baluran. Jalan tol berakhir di pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan trase jalan tol yang rencananya akan melewati kaki Gunung Ijen. Kabarnya daerah ini menjadi spot terbaik untuk melihat langsung keindahan Selat Sunda. Sementara itu mengenai progres konstruksinya di bulan Maret ini, saat ini masih dilakukan pengerjaan seksi, yakni gending Probolinggo besuki sepanjang 49 km. Rute tersebut ditargetkan rampung pada Desember tahun 2024 nanti. Dan ditargetkan bisa dilalui kendaraan pada awal 2025 tahun depan. Setelah proyek tol Probolinggo seksi 3 selesai, selanjutnya akan dilanjutkan ke seksi 4 yang akan menghubungkan besuki Situbondo, kota Ketapang. Mengutip radar Situbondo dari BPJTPU, panjang ruas tol besuki Ketapang mencapai 126,72 km. Berikut adalah seksi tol Probolongi ruas Besuki Ketapang. Seksi 4 Besuki, Situbondo 43,30 km. Seksi 5 Situbondo, Asem Bagus 16,76 km. Seksi 6 Asem Bagus, Bajul Mati 37,45 km. Dan seksi 7 Bajul Mati, Ketapang 29,21 km. Sedangkan untuk konstruksi tol ratusan km ini juga ditargetkan selesai pada Desember tahun 2024. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.